Hai teman-teman kembali lagi bersama saya Rupan Surikin Wibika Naidi apa kabar semoga baik-baik saja dan sehat selalu Oke guys jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas dua lampu celup aquarium temen-temennya dari balak rostone dan merek kandila untuk temen-temen yang sering tanya lampu celup aquarium untuk aquarium 50-60 cm merek apa sih Bang tipe apa sih Bang oke temen-temen temen-temen dan di kesempatan kali ini gue punya dua lampu celup temen-temennya bis mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi untuk temen-temen beli lampu celupnya temen-temen Oke kita matiin dulu eh serabit ya guys nah jadi ini dua model lampu celup temen-temen jadi dari merek rostone sama kandila ya temen-temen ya yang panjang yang beda dan harga yang beda juga temen-temen ya dan untuk penggunaan di aquarium yang sama yaitu 50-60 cm Oke kita bahas yang pertama yaitu yang kandila eh yang rostone dulu temen-temen ya Nah oke temen-temen jadi dari merek rostone ini ini mereknya T4 50 SS temen-temen ya dan panjang 47,5 cm temen-temen ya ini masih masuk di aquarium panjang 48 cm sampai 60 cm ini ini masuk temen-temen ya dan ini masih menggunakan satu titik LED satu titik LED dan juga LED nya masih menggunakan LED yang kecil temen-temen ya karena ini harganya yang sangat murah Nah temen-temen jadi di lampu rostone rostone ini masih menggunakan satu titik LED dan masih menggunakan yang kecil temen-temen ya kenapa bisa begitu karena lampu ini harganya yang murah dan terjangkau temen-temen ya karena dari brand rostone itu seperti biasa ya harga-harganya pada miring-miring tetapi kualitasnya masih tergolong cukup bagus sama dengan brand-brand yang mahal gitu temen-temen Nah sedangkan untuk yang kandila ini temen-temen ya nih kandila lampu ini sudah menggunakan dua titik LED dan besar-besar temen-temen ya bisa dilihat perbedaannya nih ini kecil dan ini besar walaupun ini panjangnya masih panjang yang rostone temen-temen ya nih ketemu kita langsung ukur aja ya biar-biar temen-temen bisa jelas ya nih kita ukur temen-temen punya volume-nya berapa cm Nah apakah lampu ini masuk Nah temen-temen kita ukur dari sini ya dari ujung kabel ini sampai ke sini yaitu 47,5 cm temen-temen ya Nah ini masih bisa untuk akuarium 48 cm 49 cm 50 cm sampai 60 cm ini masih masuk dan masih cocok temen-temen ya sedangkan untuk yang kandila jet ini kandila jet ini kita ukur ya sampai sini yaitu 41 temen-temen ya 41 cm temen-temen nih 41 cm dan ini juga masih cocok untuk akuarium 50 anak masih cocok untuk akuarium 42 43 sampai 60 cm ini masih cocok temen-temen ya dan untuk hasilnya temen-temen untuk hasilnya ini siap diadun di sama lampu yang temen-temen ya atau temen-temen dan dari kedua lampu ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing temen-temen ya Nah kita bahas dari yang ini dulu untuk kelebihan dari lampu rosetone ini temen-temen ya dari lampu rosetone ini kelebihannya ini sudah panjangnya lebih panjang ya temen-temen kalau untuk akuarium 50 cm ini ini sudah dapat dari pinggir ke pinggir ini sudah dapat cahayanya temen-temen nah dan kelebihan yang kedua yaitu sudah menggunakan tiga mode warna temen-temen yang paling nggak suka itu yaitu yang ini temen-temen nah ini untuk mode pertama yaitu mempunyai warna pol putih temen-temen kita pindah ke mode kedua yaitu warna biru merah sama hijau temen-temen Nah oke teman-teman kita lanjut ke mode ketiga yaitu mempunyai lampu dengan putih biru sama merah dan hijau temen-temen ya jadi ini semua lampu menyala temen-temen ya Nah kelebihannya itu yaitu seperti ini temen-temen ya yang saya suka temen-temen ya hai kita matiin lagi dan untuk kekurangannya dari lampu celprostone ini yaitu kekurangannya ini LED nya masih menggunakan satu titik LED temen-temen ya satu titik dan masih menggunakan LED yang kecil temen-temen ya lampu yang kecil temen-temen nih nih kecil-kecil banget ini dibanding yang ini nih ya beda jauh ya ini sudah besar ini masih kecil temen-temen ya lampunya Nah untuk kekurangannya itu dan kekurangan yang kedua temen-temen ini dari segi dopnya temen-temen yang mana sih Nah ini untuk dopnya ini masih menggunakan dop kayak gini nih menurut saya sih ini kalau saya kurang suka temen-temen karena sering ngampleh sering ngambai gitu ngampleh temen-temen ya lebih bagus punya kandila yang di jepit seperti ini ya cuma ini nggak saya bawa ke sini nih saya penyapitnya Oh iya untuk kelebihan lagi dari rostone ini sudah dilengkapi dengan saklar temen-temen ya saklar seperti ini jadi kalau kita mau nyalain atau matiin kita bisa disaklar ini walaupun tangan basah lebih aman temen-temen ya sedangkan kalau yang kandila ini ini cuma mempunyai adapter aja temen-temen ya seperti ini nggak ada saklarnya jadi kita kalau mau matiin itu harus langsung cabut di terminalnya atau di stop kontaknya temen-temen Nah itu dia kelebihan dan kekurangan dari si lampu rostone ini Oke kita bahas ke lampu yang kandila jet ini temen-temen ya Nah untuk lampu kandila jet kita ukur ya panjangnya itu tadi 40 cm temen-temen 40 cm temen-temen lebih pendek dari yang ini tetapi ini cocok untuk aquarium dari 42 cm sampai 60 ini sudah masuk temen-temen ya sudah cocok dan cahayanya itu dapat ini temen-temen dan kelebihannya dulu temennya kita bahas dari kelebihannya ini sudah mempunyai dua titik LED temen-temen nih dua titik atau dua baris temen-temen ya ini gede-gede juga dan terus kelebihannya lagi ini LED nya sudah menggunakan yang gede temen-temen ya dan biasanya kalau dari merek lain itu walaupun sudah dua baris seringnya menggunakan titik LED seperti ini temen-temen nih yang kecil-kecil walaupun sudah dua baris sedangkan dari kandila jet ini ini sudah menggunakan lampu yang besar dan dua baris juga temen-temen ya jadi ini sangat cocok nih sangat terang banget ini untuk cahayanya nih dan nah kita lihat ya dan ini kebetulan saya yang warnanya putih biru nih Nah temen-temen untuk menyalahnya seperti ini ya putih semua putih biru putih semua putih biru putih semua putih biru jadi birunya lebih sedikit dan putihnya lebih banyak temen-temen dan untuk hasilnya ya temen-temen untuk hasilnya Mari kita langsung cek hasilnya seperti apa nih temen-temen kita lihat hasil dari yang kandila eh yang raston dulu nih temen-temen nih dan ini dia nih temen-temen nih untuk hasil kualitas dari warnanya temen-temen ini nah ini saya menggunakan yang mode pertama itu yang full putih temen-temen ya lihat dan ini untuk akuarium ya temen-temen saya menggunakan akuarium ukuran 50 cm temen-temen ya 50 kali 30 temen-temen dan masih ada sisa nih sedikit lagi temen-temen ya masih ada sisa di sini satu jari dan di sini ada satu jari satu jari kelingking ya dan untuk totalnya karena ini tadi totalnya 48 cm temen-temen ya dan untuk akuarium 50 cm ini masih ada sisa 2 cm lagi temen-temen jadi ini cocok banget untuk akuarium 50 cm ke atas temen-temen ya 50 cm sampai 60 cm dan untuk temen-temen yang punya akuarium 48 cm ini masih masuk 49 cm masih masuk untuk panjangnya temen-temen ya untuk yang 50 sampai 60 ini masih cocok temen-temen dan untuk warna pertama yaitu ini full putih temen-temen ya ini kalau menurut saya nih ini agak kok gimana ya masih kurang terang gitu temen-temen ya kalau dibanding dengan si tipe kandilajat ini temen-temen nih dibanding dengan si tipe kandilajat ini karena ini yang udah dua titik LED temen-temen ya sudah menggunakan dua titik LED dan untuk warnanya lampu ini ini menggunakan putih biru jadi lebih mantap lagi tuh dilihatnya ada birunya ada putihnya itu dapat dan untuk kalau yang ini yang rostone ini untuk full putihnya menurut saya ini lebih apa ya natural gitu temen-temen ya untuk biru-birunya ini juga dapat ya jadi kurang agak kurang jernih gitu temen-temen ya Oke temen-temen kita lihat ke mode kedua yaitu mode rainbow temen-temen ya nah ini untuk mode kedua nah kalau ini jadi ada merah-merah gitu temen-temen nih karena ini warnanya hijau merah sama biru temen-temen ya nah biru hijau merah tentunya jadi untuk hasilnya seperti ini nih nih agak merah-merahan nah kalau untuk mendapatkan warna si ikan temen-temen ini cocok nih digunakan untuk menambah warna nih temen-temen lihat jika ini kan jadi lebih berwarna kan temen-temen ya Nah kalau untuk mendapatkan warna si ikan hias kita ini sangat cocok untuk digunakan temen-temen ya tetapi untuk hasil pencahayaan di air atau di background nih menurut saya ini agar redup juga temen-temen ya nanti kita bandingin dengan yang kadila jet yang 50 cm sama ya temen-temen dan kita masuk ke mode ketiga temen-temen nih seperti ini nah untuk mode ketiga yaitu ini nyala semuanya temen-temen ya biru putih hijau sama merah nah kalau menurut saya sih mendingannya ini nih mode terakhir nih jadi ini nyala semuanya dibantu dengan putih juga nih kalau tadi yang kedua tidak putihnya tidak nyala yang pertama putih semua yang kedua tanpa warna putih dan untuk yang ketiga yaitu nyala semua temen-temen dan hasilnya seperti ini temen-temen ya ini ya lumayan lah ya untuk lampu yang sangat murah dan sudah mempunyai tiga mode fitur warna temen-temen nah untuk hasil yang akan dilajat warna putih biru temen-temen kita lihat ini seperti ini nih nah temen-temen untuk hasil yang akan dilajat ini walaupun lampunya lebih pendek temen-temen nih ya lihat ya nih lihat ini lampunya lebih pendek ya sekitar empat jari lah temen-temen ya nih kelihatan nggak nah sekitar empat jari lebih pendek dari yang rosetone ini temen-temen tapi untuk cahayanya waduh gak usah diraguin ini nih keren ya birunya dapat putihnya dapat jernihnya dapat gitu temen-temen ya cuma ini kalau untuk ke warna si ikan ini tidak untuk apa ya menambah warna kecerahan ikan tapi ini untuk kecerahan air kecerahan background dan kecerahan apa pemandangan pemandangan tuh hiasan-hiasan di dalam aquarium atau di dalam aquascape temen-temen nih ini jadi birunya itu dapat banget ini nih keren ini kalau menurut saya nih kalau untuk melihat keindahan aquarium lebih baik pakai ini temen-temen akan dilajat yang warna putih biru nih putih biru yang dua baris titik LED temen-temen ya Nah kita lihat untuk hasil yang tadi yang rosetone temen-temen ya Nah kita cabut yang ini Nah kalau untuk yang rosetone seperti ini cahayanya ya agar aduk temen-temen ya lebih bagus yang kandil aja tadi temen-temen Oke jadi seperti ini untuk hasilnya semoga bisa mempertimbangkan untuk temen-temen yang lagi cari lampu akuarium temen-temen ya Oke terima kasih temen-temen kita lanjut Nah temen-temen jadi seperti itu ya untuk hasilnya kalau dari si rosetone ini kelebihannya itu bisa mempunyai tiga mode temen-temen ya Jadi kalau pun kita gunta ganti ikan mau dapatnya warna apa tuh ikan mau yang biru mau yang merah mau yang original ini bisa menggunakan satu lampu tanpa harus gunta ganti lampu tetapi untuk pencahayaan ini lebih ya agar aduk temen-temen ya kurang terang sedangkan kalau mau yang lebih terang itu yang ini temen-temen ya yang kandila jet nih ini lebih terang temen-temen cuma ini menggunakan satu mode kalau putih-putih aja kalau putih biru putih biru aja kalau rainbow rainbow aja biasanya temen-temen ya jadi ini tidak bisa dalam tiga mode warna temen-temen ya Nah untuk pencahayaan menurut saya ini lebih terang yang ini teman-teman walaupun lebih pendek sedangkan lebih panjang tetapi untuk pencahayaan lebih bagus yang ini nah untuk rekomendasi temen-temen silahkan dipilih sesuai kebutuhan dan keinginan temen-temen kalau yang ini lebih panjang tiga mode kalau yang ini lebih pendek tetapi cahayanya lebih terang yang ini temen-temen ya kalau untuk aquascape mendingan pilih yang ini nah sedangkan kalau untuk biar mendapatkan warna ikan yang dapat gitu yang jelas yang tegas silahkan pilih yang ini tetapi itu tergantung selera temen-temen ya Oke temen-temen jadi segitu aja ya review lampu celup rostone PS Candila dari video kali ini temen-temen ya Oke guys terima kasih telah menonton untuk temen-temen yang belum like dan belum subscribe sok banget di like dan di subscribe dulu dan mudah-mudahan video ini bermanfaat apabila video ini tidak bermanfaat juga sok kayak di like dan di subscribe Pak Kudu ya temen-temen ya Oke temen-temen saya Airpon Sunday game pamit ini rilis salam pembikiran ID bye-bye hai 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 hai